Halo semua selamat datang di Lumo Afiari kali ini kita mau rescue ular ini kebetulan ya ada ular masuk ke dalam rumah masuk ke dapur ini di dalam wastafel ini di ular kain kecil sih ya ini karena si kameramennya kebalik biasanya saya kameramen tapi karena yang satu itu dia jijik sama ular aku sama ular dan kalau saya ini dan nggak apa-apa ini karena ini ularnya kecil yang nggak tahu jenisnya mending cari orang yang tahu ya karena kita ya sebenarnya nggak tahu juga tapi kalau sudah siapkan safety-nya pakai sarung tangan ini namanya ada jaring-jaring ini tadi lihat coba di sebelah mana kok hilang hilang lho enggak lari kemana ini lho di bawah di bawah dia pindah di bawah ini ini gigit kan dia gigit kalau pakai sarung tangan itu enggak karena ini kata-kata kita pakai sarung sarung tangan ini jadi susah geraknya ini kita udah tangkap ini ya lar kayu ini jenisnya kita bawa keluar aja hari kita keluarkan ini kalau di orang lain artinya dibunuh kalau bukan kita yang datat paling dibunuh langsung dibunuh sejari kelingking yaitu kalau biasanya kita dulu kasihkan ke ya dulu kalau dapat kayak gini saya kasihkan ke cendet cendet yang lama bukan yang itu yang itu enggak berani cendet yang lama itu dikasih kelar segini langsung dimakan ini jenisnya beracun apa tidak ini kayaknya luar kayu enggak beracun ya kalau ada yang tahu silahkan kita kan juga enggak tahu kita juga enggak paham asal rangkap juga ini jangan ditiru di rumah ini yang enggak tahu ini jangan coba diru-tiru pegang ini kita pun walaupun saya sendiri suka ya sama reptil sejenis ular terus dan reptil sejenis reptil lainnya saya suka dan enggak jijik itu tapi tetap saya pakai sarung tangan ini biar enggak ditiru nanti orang awam niru bahaya apalagi enggak orang awam enggak tahu jenis ularnya apa dikiranya kecil padahal yang kecil ini justru yang bahaya justru yang kecil ini sama kobra-kobra yang berbisa kan lebih bahaya yang kecil daripada yang besar yang kecil ini justru yang berbahaya kan banyak kasus itu yang digigit ular kecil akhirnya menyepelekan akhirnya telat telat pertolongannya akhirnya meninggal ini udah nggak gigit lagi tadi udah ngigit berapa kali soalnya ini sarung tangan yang ada buat arti pekel wear glove sarung tangan yang didalamnya ada kawatnya ini jadi kalau saat kena sejam pun enggak enggak mempanik jadi ini kalau dibuat pegang ular kecil gini masih aman tapi kalau sudah besar ya besar ya busarnya makanya ini namanya saja saya juga enggak mau ambil resiko sok tahu terus dipegang langsung tidak pakai pengaman karena bukan keahlian kami ya ya Hai yang tahu jenisnya silahkan tulis komen di bawah ini dilepas di mana kalau disini nanti bahaya kan ya enaknya dilepas di daerah atau dibawa ke sungai ya sungai di sana kalau disini tetap nah ini kan ketemu orang dibunuh ini nanti kalau masuk ke rumah orang pasti langsung dibunuh ini langsung dibunuh ini kalau masuk ke rumah orang kameramennya ini sebenarnya ketakutan kamu terlihat ular gini busi kalau saya suka jujur suka ular jelis reptil saya juga yang saya cicik cuma satu hewan cicak udah yang lain itu enggak ada rasa ciciknya saya yang cicik itu kulitnya itu tekstur kulit yang merah menyebabkan nggak berani pegang nggak berani ini nanti kena tentu sedikit nggak bisa tidur makanya sweet kalau ini biaya ngasih saya di sekon layak ayo kita ternyata ini ada temannya ini ada temannya membuang di sawah ternyata ada temannya ini tapi jenisnya kalau 6 mulai Bisa tahu bisitu si word lo kira-kira gimana reaksinya hai hai kok takut ya takut ini ini jurnal siapa ya ini agak agresif itu agak agresif ini ada dua kita rilis karena ini tempatnya dekat Cepet Sawan ya jadi banyak masih banyak ular ya daerah sini dulu pernah saya jumpain ular kobra ya kobra Jawa daerah sini juga ini kita malah dapat dua ekor sekalian kita rilis nah dekat pemukiman warga juga rumah-rumah pemukiman ini kan habitatnya ini lahan kita ya 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 mungkin ini karena ini ya hujan satu hujan ini masa menetasnya ya terus ini ini sama sungai yang dibersihin sungainya baru dibersihin di normalisasi sungai ini jadi mungkin pada keluar ini ada dua ekor tadi mau rilis yang dapat dari rumah malah disini dapat lagi ini jadi itu karena disini masih banyak sih langsung namun main oh iya kobra kobra Jawa itu pernah langsung kita rilis aja disini ya soalnya ini sudah disini ya ini ya habitatnya ini ini jenis apa yang tahu yang kecil ini apa ya kita juga nggak paham reptil jenis apa juga nggak tahu silahkan bagi yang paham komen komen di bawah ini yang kecil ini jenis apa setelah jenisnya kayu sekayuan juga sih iya sih kayak erasi ini ya ular-ular udah langsung kita rilis aja disini bye-bye biar mereka bebas bye itu langsung lari iya langsung lari yang ini masih nantai aja nantai ini gigit gak gigit ya 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 kan ini walaupun kecil kalau ularnya berpisah tetap aja bisa malah bahaya iya iya yang tadi mana yang besar tadi nantai ke sana udah nggak ada cecaknya ini lah udah biar bebas soalnya kalau begitu ketemu ular kita bunuh kita bunuh ya amat tikus yang mangsa siapa nggak ada iya padahal itu kan sebenarnya manfaat juga bagi petani ular-ular kayak gini yang asal dia nggak diganggu kan sebenarnya nggak ganggu juga pasang nggak keinjek aja kalau keinjek dia respon dikit kaki nah kalau kaget ya gitu respon makanya kan sebaiknya kan kaki itu pakai itu kan suatu bud itu kalau di sawah yang begini-gini daerah yang banyak ular berpisahnya ini aman lah di safety ya jangan tiru kita ya ini jangan ditiru kayak gini ya ini pun saya masih pakai pengaman ini masih masih pakai sarung tangan meskipun pegang biasanya kalau saya pegang langsung pakai tangan itu ketemu di jalan saya singkirin di itu kan juga bisa aman itu apa sama kalotes oh iya itu itu udah menjadi aman iya itu kalotes itu udah jadi aman udah saya rasa cukup sekian kali ini kita rescue ular dan ternyata di tempat sini tuh mau parkir motor tadi sana satu jalan ya gitu aja konten kami kali ini semoga dapat menghibur dan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye bye